Pemirsa selasa pagi 14 Mei 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batangkari menerima laporan adanya penangkapan seekor buaya muara yang tersangkut di jaring bukat milik warga RT23 Kelurahan Teratai, Kejabatan Muara Bulia. Seekor buaya muara berhasil diamankan warga selasa pagi 14 Mei 2024. Keberadaan buaya sempat menghebohkan warga setempat. Kepala Bidang Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batangkari, Muhammad Jasmin mengatakan pihaknya mendapatkan laporan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan setelah itu pihaknya langsung turun ke lokasi sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Saat ke lokasi, petugas damkar langsung melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut kurang lebih selama 30 menit. Jam 8.00 pagi tadi kita dapatkan informasi bahwa ada buaya muara yang tersangkut di jaring melayan dan telah di evakuasi oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan buaya yang berkirakan usia 36.00. Kurang lebih itu 2 meter setengah. 2 meter setengah itu panjang. Buaya muara ini ditemukan di daerah kurang teratai di lebih 23.00. Yang Alhamdulillah, untuk penanganan awal sudah ditangkap oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, untuk buaya sendiri merupakan buaya muara dan diperkirakan berusia 3 tahun dengan ukuran sepanjang 2,5 meter. Dan untuk saat ini, buaya tersebut telah dilakukan evakuasi oleh tim BKSDA Provinsi Jambi. Atas kejadian tersebut, diimpau kepada masyarakat untuk selalu waspada. Mengingat kondisi air yang terus meningkat ini dapat menyebabkan hewan liar naik ke permukiman. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.